Stadion Kelorabung Tomo, Surabaya yang ditunjuk oleh FIFA sebagai salah satu venue pertandingan Piala Dunia U20, mulai Mei mendatang terus bersolek. Stadion berkapasitas 45 ribu penonton ini, kini telah dilengkapi dengan fasilitas yang sesuai standar FIFA. Seperti tempat duduk single seat, kapasitas pencahayaan lapangan, pepan skor LED, ruang latihan khusus di dalam stadion, kabar ganti pemain yang dilengkapi dengan kolam jacuzzi, serta ruangan khusus untuk awak media yang melakukan peliputan. Stadion GBT juga telah dilengkapi pagar pengaman yang mengelilingi area lapangan, serta kamera CCTV yang dipasang di sejumlah titik untuk memantau kondisi. Pembendahan di area stadion masih terus dilakukan. Dari pantauan CTV, pekerja dari Kementerian PUPR saat ini tengah melakukan perbaikan meliputi akses masuk stadion, penambahan sarana dan prasarana pendukung, serta pergantian rumput lapangan sesuai dengan standar yang ditetapkan FIFA. Selain stadion GBT yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR, Pemkot Surabaya juga tengah melakukan perbaikan untuk lapangan tempat latihan tim peserta. Di antara aja lapangan ABC yang berada di samping stadion GBT, stadion Gelora 10 November Tambak Sari, serta lapangan Tor. Sebuah perbaikan ini diperkirakan sudah rampung bulan Maret atau dua bulan sebelum dimulainya perhelatan akbar tersebut. Kalau infrastruktur pendukungnya untuk tempat parkir, terus jalan akses menuju GBT, dua sisi sudah kita siapkan semuanya. Kemarin sudah diuji coba pada waktu biala FF kemarin. Pemkot Surabaya juga menyiapkan kejutan dalam penyambutan tim peserta dan supporter yang akan bermain di Surabaya. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjadi tuan rumah yang baik terhadap tamu dari 23 negara peserta. Nadal Trianta, JTV